Pak Piga ini kan memang adalah makhluk yang cukup kontroversial. Tapi kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya promokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Dilaporkan saja begitu ya. Kalau pun toh misalnya statementnya tentang ajakan untuk menolak COVID-19 itu adalah sebagai upaya provokasi dan melawan negara, anti-Pancasila dan NKRI, saya kira juga layak untuk dilaporkan sebagaimana mekanisme proses hukum yang ada. Saya kira polisi menetapkan tersangkaan. Jadi maksudnya poinnya Mas Adi itu adalah kalau memang ada provokasi-provokasi yang diduga dilakukan oleh PIGAI tentang misalnya menolak ajakan vaksin dan lain sebagainya, sementara itu adalah strategi besar untuk keluar dari pandemi demi bangsa ini. Laporkan saja begitu. Jangan sampai kebablasan misalnya membandingkan... Mengenai vaksin, karena itu bukan rik aduan. Itu kan mengajak untuk menolak vaksin. Kalau itu menolak nilai melawan negara, saya kira laporkan saja Mas Indra. Bukan, kalau masalah vaksin, ajakan untuk tidak bervaksinasi, itu bukan beli keaduan. Polisi memang sudah harus bersikap, karena undang-undang nomor 4 tahun 1984 sudah jelas, barang siapa mengatakan, barang siapa yang menghalang-halangi pengendalian dan... Pandemi ya, penanganan. ...wabah menular, itu dipidana satu tahun. Polisi harus bersikap. Saya kemarin ketemu dengan Pak Presiden, saya sampaikan. Nanti Pak Sembilan akan pelajari dengan Menteri ini. Itu tidak bisa dibiarkan. Polisi jangan nunggu aduan. Itu sudah jelas-jelas ajakan. Dan undang-undang sudah mengatakan. Undang-undang nomor 4 tahun 1984. Oke Pak Inas. Silahkan Mas Adi. Dalam persikap itu, saya kira setuju dengan Pak Inas. Kalau statement itu dianggap provokatif, merugikan dan melawan negara, saya kira memang pihak kepolisian juga harus beriakit tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Dalam konteks itu, saya tidak ada persoalan. Tapi bahwa tindakan provokatif Pak Pigai, dalam tanda kutip misalnya, oke, tapi tidak harus kemudian dia disamarkan dengan Gorila, bagi saya itu juga adalah tindakan yang salah. Ya, itu salah. Saya akli... Maksud saya begitu, Pak Pigai oke, salah. Mengajak orang menolak vaksin, itu provokatif, itu anti undang-undang. Oke, clear, selesaikan. Harusnya disikap ya, harus diproses juga ya begitu ya. Betul, tapi jangan pernah sekali-kali menyamakan Pigai ini dengan binatang.